hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel DS Asriel Oke gas gas lor gas-gas dulur kali ini gua mau buka CVT Honda Scoopy nih gas lor Hai keh mau diganti penbel sama rollernya gas lorong Hai pertama kita buka-buka dulu ya seperti biasa baut-baut baut kunci-kuncinya kunci delapan ya gas lorong-baut yang terdapat di CVT gas lorong-baut Hai kita kendur-kendurin aja dulu gas lorong-baut hai 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 habis Hai keih Hai baut yang bagian sini dulu ya gas lorong-bautnya hai 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 di balik baut yang tadi ada baut lagi gas lor jangan sampai ada yang lupa ada yang di balik bautnya oke kas lor ini semua baut udah mulai kendor ya kas lor kalau semua baut sudah kendor kita tinggal tarikin satu persatu ya bautnya kita taruh tempat yang oke kas lor masih ada satu lagi nih sebentar ya sabar gas lor satu lagi nih oke oke semua baut sudah lepas ya gas lor kalau semua baut sudah terlepas kita tinggal tarik aja gas lor kita goyang-goyangkan aduh lewapnya deh aduh aduh oke kas lor udah kendor ya oke pakai tangan aja bisa nih cukup muda ya gas lor tinggal dibuka oke panas 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 lor ya Tiga orang bagian sini, bagian belakang. Seberdua, kita akan buka menggunakan trackernya, ini sebenernya tracker kopling ya. Kita tambahkan penggunaan, eh salah gas lor, ini lebar sedikit ya, kunci 19 kas lor. Ini bukanya ke atas ya gas lor. Posisi ditambah ya, menggunakan kunci T17. Oke, langsung aja. Eh, maaf. Bukanya ke atas ya gas lor. Ya, seperti itu gas lor ya. Kendor ya gas lor. Jadi, menggunakan kunci T dan tracker kopling ini. Oke, cukup muda ya gas lor. Untuk membukanya, bisa dicontoh di rumah. Wah nih, kotor banget nih. Iya kan. Oke. Kita buka. Panas ya gas lor. Oke. Kondisinya kotor. Nanti kita bersihin ya. Kondisinya kotor. Kondisinya kotor. Kondisinya kotor. Terima kasih.